Terlihat buahnya ini lebih banyak daripada daunnya ya, 2 ya, 1 tangkai, 1 bunga ataupun 1 mata bunga ini bermuncul 2 buah seperti ini. Kenapa kita memberikan di lubang pupuk susulan? Karena akar dari tanaman yang sudah berbuah itu biasanya dampak dari kita memberikan kompos pupuk yang kita racik tadi ke dalam media tanam ini kita benamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana kabarnya para sahabat dan nilai semua? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua dari hal-hal buruk yang tentunya tidak kita inginkan. Oke para sahabat dan nilai semua, siapa ya yang tidak ingin apabila menanam tanaman yang berbuah yang kita harapkan buahnya, Kemudian mendapatkan buahnya itu berlipat-lipat ganda ya, seperti tanaman cabai yang saya tanam ini, ini buahnya ada yang 2 ya, 1 tangkai, 1 bunga ataupun 1 mata bunga ini bermuncul 2 buah seperti ini. Nah ini adalah dampak dari saya memberikan pupuk yang saya racik sendiri, tentunya pupuk yang berbahan organik ya sahabat tani. Oke untuk resep pupuknya langsung saja saya bagikan ya sahabat tani, ikuti terus videonya, jangan di skip-skip. Kemudian jangan lupa sambil menonton, menyaksikan, jangan lupa disiapkan bukunya untuk mencatat resepnya, kemudian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan juga share video ini agar ilmu yang dibagikan bisa lebih bermanfaat lagi. Oke sahabat tani kesemua, jadi untuk membuat pupuk yang mampu meningkatkan jumlah hasil ataupun jumlah produksi pada tanaman kita, Nah yang pertama kita memerlukan bahan yaitu abu ya sahabat tani, bisa menggunakan abu kayu, abu sekam, ataupun abu dari sisa pembakaran bahan organik ya sahabat tani. Kebetulan disini abu sangat melimpah sekali di dekat rumah saya karena ada kandang kambing, tentunya sisa-sisa pakan dari kambing itu kemudian dibakar. Nah ini abunya saya ambil dan saya manfaatkan sebagai pupuk ya sahabat tani. Nah kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu pupuk kompos ya sahabat tani, kompos dari kotoran hewan, misalnya kotoran kambing, kemudian kotoran sapi, kotoran ayam. Yang penting ini sudah di fermentasi ya sahabat tani, ciri-cirinya seperti ini, apabila kita pegang seperti ini dingin ya, sudah tidak hangat sekali, ini karena zat amoniaknya ataupun gas amoniaknya ini sudah hilang. Kemudian kandungan dari kompos dari kohe kambing ini sangat banyak sekali ya sahabat tani, selain mengandung mikroba yang mampu mengurai bahan organik, ini juga mengandung unsur hara seperti nitrogen, pospor, dan kalium. Kemudian disini juga ada magnesium juga ya sahabat tani, tentunya ini adalah nutrisi yang sangat penting sekali untuk diberikan ke tanaman kita. Nah kemudian apabila kita sering mengaplikasikan pupuk kompos ke media tanam kita, maka ketersediaan unsur hara itu akan sangat melimpa sekali, yang sehingganya kesuburan dari media tanam kita itu akan sangat terjaga ya sahabat tani. Oke untuk bahan yang selanjutnya yaitu saya menambahkan unsur nitrogen ya sahabat tani, dan unsur nitrogen ini saya ambil dari pupuk NPK organik, buatan saya sendiri ya sahabat tani. Jadi untuk pengomposan kohe itu saya juga sudah membuatkan videonya di channel ini silahkan sahabat tani cari, saya mengomposkan kohe dengan mol nasi ya sahabat tani, mol nasi basi. Kemudian untuk pembuatan NPK organik ini, ini juga saya sudah buatkan videonya, dimana ketika saya membuat pupuk NPK organik, saya mendapatkan bonus yang berupa jamur jakabah ya sahabat tani. Nah ini saya ambil airnya dan juga ampasnya ya sahabat tani, karena ketersediaan jakabah di rumah saya ini sangat banyak ya, makanya saya ambil ampasnya juga selain saya mengambil airnya. Jadi unsur nitrogen, kemudian pospor dan kalium, ini juga ada di dalam NPK organik ini. Jadi untuk bahan yang selanjutnya ini adalah jakabah ya sahabat tani. Kemudian jika sahabat tani tidak memiliki jakabah, sahabat tani bisa menggunakan mol nasi ataupun IM4 ya sahabat tani. Kemudian untuk bahan yang selanjutnya yaitu MSG ataupun micin ya, dimana kandungan micin ini kayaknya setiap petani sudah tahu ya, mengandung kalium yang tinggi, kemudian nitrogen dan juga pospor. Di sini juga terkandung asam amino juga ya sahabat tani, yang tentunya ini mampu untuk menyuburkan tanaman, kemudian merangsang pembuahan ya sahabat tani semua. Selanjutnya yaitu garam ya sahabat tani, karena di daerah saya sangat susah sekali untuk menyari garam gerosok, jadi saya hanya menggunakan garam dapur ya sahabat tani. Kemudian untuk membeli dua bahan ini, saya cukup mengeluarkan uang tiga ribu ya sahabat tani, jadi kita hanya bermodalkan tiga ribu saja. Tetapi hasil dari pupuk ini sangat menakjubkan sekali ya sahabat tani, jadi hari ini kita aplikasikan, dua hari berikutnya sudah terlihat reaksi dan hasilnya. Oke selanjutnya kita menuju ke cara pembuatan ataupun peracian dari pupuk ini ya sahabat tani. Oke untuk langkah yang pertama yaitu kita larutkan dulu garam dan juga MSG-nya ya ke dalam air NPK organik tadi ya sahabat tani. Jadi kita masukkan ke dalam NPK organik ataupun NPK jakabah ya sahabat tani. Kita masukkan semua garam dan juga MSG-nya ya sahabat tani semua. Selanjutnya kita aduk sampai larut ya sahabat tani. Jadi untuk tahap awal ini harus kita lakukan pelarutan dulu sahabat tani agar supaya semua kandung di dalam MSG dan juga mineral-mineral yang ada di dalam garam ini terlarut ke dalam cairan NPK organik ini ya sahabat tani. Nah kemudian untuk perbandingan bahannya jadi antara kompos kohe dan juga abu kayu ini perbandingannya 1 banding 1 ya sahabat tani. Jadi 1 ember kompos, 1 ember abu kayu ya sahabat tani. Kemudian NPK-nya ini kita ambil airnya sebanyak 1 ember juga ya sahabat tani. Jadi perbandingannya 1 banding 1 kemudian banding 1 juga ya sahabat tani. Oke setelah kita larutkan MSG dan juga garamnya selanjutnya kita menuju ke cara yang berikutnya. Cara yang berikutnya yaitu kita siapkan bak seperti ini ya ataupun wadah yang jelas wadah yang agak lebar agar supaya mudah di dalam pengadukannya ya sahabat tani. Yang pertama kita masukkan dulu kompos dari kohe-nya ke dalam bak seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita masukkan juga abunya ya sahabat tani. Oke setelah kita masukkan abunya seperti ini selanjutnya kita lakukan pengadukan abu dan juga komposnya ya sahabat tani secara merata. Oke setelah tercampur merata seperti ini antara kohe dan juga abu. Selanjutnya kita masukkan NPK super jaga baknya ini ya sahabat tani ke dalam baknya tadi untuk kita lakukan pengadukan yang berikutnya. Jadi ini jadinya nanti pupuknya seperti pasta ya sahabat tani. Seperti pasta. Kita lakukan pengadukan juga sampai benar-benar merata ya sahabat tani. Nah sahabat tani setelah kita lakukan pengadukan nah jadinya seperti ini ya sahabat tani. Nah ini sudah siap untuk kita lakukan pengaplikasi penelitian tanaman kita. Jadi pupuk ini ini sahabat tani bisa membukanya dalam jumlah banyak ya disetok sebanyak-banyaknya jika tanaman sahabat tani semua banyak. Kemudian kegunaan yang selanjutnya yaitu untuk bisa jadi tambahan untuk kita membuat media tanam. Jadi ketika kita membuat media tanam ini bisa juga kita campurkan ke dalam media tanam ya sahabat tani. Kemudian berapa lama bertahan pupuk ini untuk disimpan ini sampai pupuknya habis ini masih terus bisa digunakan ya sahabat tani. Yang penting tempat untuk menyimpannya itu tertutup ya sahabat tani jangan sampai terjadi kering. Jadi untuk pupuk yang bagus itu masih dalam keadaan becek seperti ini ya sahabat tani masih berbentuk pasta seperti ini. Nah ini jadi untuk penyimpanannya harus jangan sampai bocor ya sahabat tani jangan sampai airnya itu keluar nanti ditakutkan kering ya sahabat tani. Itu sampai pupuknya ini habis masih terus bisa kita gunakan ya sahabat tani. Oke untuk tahap yang selanjutnya yaitu cara pengaplikasian daripada pupuk ini ya sahabat tani. Jadi kita ambil sesukupnya saja untuk kita lakukan pengaplikasian ya sahabat tani. Oke untuk cara aplikasinya yang pertama kita buat dulu lubang di sekitar tanaman. Biasanya kalau tanaman cabai menggunakan mulsa itu kan ada dibuatkan lubang seperti ini ya sahabat tani. Nah ini kita korek dulu agar supaya kita membuat lubangnya ya sahabat tani kita buat lubang seperti ini. Nah kemudian pupuknya ini kita masukkan satu genggam saja ke dalam lubang yang sudah kita korek tadi sahabat tani. Nah kenapa kita memberikan di lubang pupuk susulan? Dan karena akar dari tanaman yang sudah berbuah itu biasanya sudah menjelar kemana-mana ya sahabat tani. Yang sehingganya apabila pupuk ini kita langsung berikan ke dalam lubang pupuk susulan maka ini akan langsung terserap ya sahabat tani. Jadi hari ini kita aplikasikan kemudian kelang 2 sampai 3 hari ini sudah langsung terserap dan dimanfaatkan nutrisinya oleh tanaman kita. Yang sehingganya buahnya nanti akan berlipat ganda ya sahabat tani. Ini terlihat buahnya ini lebih banyak daripada daunnya ya sahabat tani. Jadi bertahap dan berkelanjutan bermunculan buah-buah baru. Kemudian setiap bermunculan buah ini terdapat buah yang dobel-dobel ya sahabat tani. Jadi sudah ada yang dipanen, sudah ada yang menyusul, sudah tua kemudian ada juga buah yang baru muncul. Oke ya sahabat tani kusumah, jadi demikian tadi dari awal sampai akhir cara pembuatan pupuk, kemudian cara pengaplikasi ya. Kemudian kenapa saya harus mengaplikasikan, kita harus mengaplikasikan di bagian pupuk susulan seperti ini. Jadi yang pertama ketika nanti kita mengocor, itu pupuknya langsung terserap oleh tanaman kita. Nah kemudian dampak dari kita memberikan kompos pupuk yang kita racik tadi ke dalam media tanam ini kita benamkan. Ini fungsinya untuk menjaga kesukuran dari media tanam kita ya. Seperti itu sahabat tani. Oke semoga video ini bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.